Dan kol di dalam pikiran saya, menghindari judi online dan hal-hal yang menarik. Hidupan ketiga anda akan membangun dalam keadaan sehat segera bukan? Satu sepertinya lebih sehat, lebih segera lagi. Dua permanen di pikiran kita, tiga bangun dalam keadaan sehat segera bukan? Puluhan peserta korban kecanduan judi online mengikuti hipnoterapi di Angkringan Sensasional di Jalan Sultan Agung, Wey Halim atau tepatnya samping Transmart Bandar Lampung pada Sabtu 28 Oktober 2023. Kegiatan tersebut bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda dan diusung oleh organisasi wartawan Lampung yang bernama Forum Jurnalis Televisi Lampung. Salah satu peserta bernama Nofrianto mengaku sengaja datang ke acara tersebut karena sudah berniat ingin berhenti kecanduan judi online. Dirinya mengaku sudah kecanduan judi online sejak tahun 2019 dan telah menjual satu rumah serta dua mobil. Semua itu berawal dari coba-coba dengan modal awal 1,5 juta dan pada saat itu dikasih menang 31 juta rupiah. Kemudian, dirinya berpikir untuk menambah modal agar bisa mendapatkan kemenangan yang lebih besar. Ia mendeposit lebih besar karena sebelumnya modal yang kecil bisa menang banyak, akhirnya Nofrianto mengalami kekalahan lagi dan membuat dirinya semakin penasaran hingga terus menambah modal untuk bermain judi online. Lambat laun baru menyadari ternyata judi online merugikan ketika materi yang ia miliki sudah mulai habis. Ia sempat merasakan dibenci oleh keluarganya. Lantaran merasa kesal atas perbuatan kecanduan judi online tersebut, ia mengaku kecanduan judi online mungkin karena berpikir dirinya bekerja di perusahaan migas dan penghasilan yang lumayan besar. Sehingga berpikir mudah untuk mencari modal permainan judi online tersebut, Nofrianto pun semakin penasaran dan terus meningkatkan jumlah deposit untuk bermain judi online. Namun, bukannya kemenangan yang diraih, justru kekalahan yang makin membuat hartanya terus terkuras. Dirinya pun sempat berpikir untuk melakukan tindakan kriminal karena kecanduan judi online tersebut. Dengan mengikuti hipnoterapi tersebut, Nofrianto mengaku sudah tidak mau lagi untuk bermain judi online dan merasa sangat terbantu. Sementara itu, penyidik di Treskrimsus Polda Lampung, Ibtu Rosali merasa prihatin dengan generasi muda saat ini yang sudah kecanduan judi online. Dirinya pun siap berperang untuk memberantas judi online yang merusak generasi bangsa. Dirkrimsus Polda Lampung, Kombespol Doni Arief Praptomo berharap kegiatan tersebut dapat berkelanjutan dan bisa merubah generasi bangsa menjadi lebih baik. Karena saya 3 bulan yang lalu, saya sudah ngalamin buang berhenti match court. Cuman kalau untuk judi bola, saya baru berhenti 1 bulan yang lalu. Ini saya mau mempertokok untuk mengetik semuanya. Kalau nominal uangnya disuruh sekitar Rp230 juta bang. Habis ya? Itu belum sama utang yang di luar ya? Kalau utang di luar sekitar Rp30 jutaan. Kalau barang-barang yang dijual nggak bang? Nggak ada ya? Kalau judi, kalau saya dari tahun 2018. Cuman nggak terlalu mengedur bang, sampai 2021. Saya dulu, 2018 tuh main, 1 tahun tuh 2 kali. Saya main bola. Saya buka hanya Liga Champion sama Real Dunia. Di tahun 2021, itu baru saya mulai mengedur main ya bang. Jadi main terus. Nggak kenal slot itu. Apa aja ya bang? Nggak ada main slot gitu ya? Ya benar. Slot, megawise, kartu, bakarat, segala macam saya main slot bang. Kalau ini, sekarang ini, ya itu. Rp230 juta bang. Rp230 juta? Ya mulai lebih relaxin pada, nggak ada pikiran-pikiran. Dan negatif kan tadi kan berawal dari. Kadang kita mau main tuh, karena berawal dari hutang bang. Dengan cara kita punya hutang, kita sugesti buat main, buat membalikin tuanya. Dengan cara kita ikuti ini kan, kita bisa lebih tenang, kita bisa lebih ikhlas. Kita bisa bayar pelan-pelan, buat ada pikiran ke sana. Nggak buat yang masih main, nggak cepatnya lah berhenti. Karena kita untuk judi online itu, kita bukan bermain untuk menang. Kita bermain untuk kalah. Soalnya, jika kita main menang, kita bakal main lagi sampai kalah. Dari Bandar Lampung, Andrius Martogi Kupas TV melaporkan. Dari Bandar Lampung, Andrius Martogi Kupas TV melaporkan.